Kamis 8 September merupakan hari pertama pencairan bantuan langsung tunai atau BLT, BBM, dan Bansos. Takayal, kantor pos di kota Kuala Tungkal, diserbu masyarakat untuk mencairkan BLT, BBM, dan Bansos mereka. Meski demikian, suasana penjagaan dari personil gabungan tetap disiagakan. Tujuannya agar masyarakat ketika antre tetap tertib dan tidak saling berdasarkan. Pencairan bantuan langsung tunai atau BLT, BBM, dan Bansos bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM dipusatkan di seluruh kantor pos seluruh Indonesia, hari ini mulai disalurkan. Kondisi ini takayal membuat seluruh kantor pos dipadati warga penerima bantuan, seperti yang terjadi juga di Kuala Tungkal. Warga tampak berbondong-bondong mendatangi kantor pos untuk mengambil BLT, kenaikan BBM, dan bantuan sosial. Pencairan BLT, BBM di kantor pos tersebut dijaga ketat personil gabungan, baik dari polisi, dinas perhubungan, dan satpol PP. Tujuannya agar dalam antrean pencairan BLT, BBM, dan Bansos berjalan aman tertib tanpa saling berdasarkan. Penjagaan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan dan desakan yang menimbulkan keributan. Kami telah dikotik untuk mengamankan penggambian BLT di Kabupaten dan Juga Barat. Kemudian pemelutingan sesuai dengan zona, prosek tetap akan melaksanakan pengamanan di backup oleh agar-agar. Dikandung maksud untuk menjaga situasi agar masyarakat yang mengambil BLT, merasa nyaman, dan dapat melaksanakan kegiatan baik pos biro, nyaman masyarakat, dengan masyarakat. Sementara Kepala Pos Cabang Kuala Tungkal, Sudarno mengatakan, sesuai data dari kantor pos pusat, bahwa data yang dimiliki kantor pos Kuala Tungkal, setidaknya terdapat 9.058 penerima bantuan BLT, BBM, dan Bansos di 6 kecamatan. Dengan total uang yang dicairkan sebesar 500 ribu rupiah, data tersebut telah sesuai aturan dan dipastikan penerima sesuai dan tepat sasaran. Ya tadi kan memang kita terima dari pos pusat, dari korlapnya, untuk wilayah Kecip itu kali ada 6 kecamatan, kecamatan, totalnya sebenarnya 9.058 KPM. Nah mungkin total duit yang diterima sendiri berapa itu? Itu totalnya 500 ribu, rinciannya uang subsidi BBM itu 2 bulan, 150 kali 2, 300. Ditambah uang sembako 200 ribu. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, yakni bantuan langsung tunai atau BLT, BBM, dan Bansos, setidaknya ini dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu di tengah imbas dari BBM naik ini. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV.